Pernahkah kita bertanya, apakah tujuan sebenarnya Tuhan untuk memberkati kita? Banyak orang berpendapat kita diberkati karena kita adalah ahli waris kerajaan sorga. Kita diberkati karena itu janji Tuhan. Bahkan tidak sedikit orang berpendapat bahwa kita diberkati agar semua orang melihat Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Itu tidak salah, tapi pertanyaannya, apakah tujuannya? Kita percaya kita diberkati supaya kita bisa memberkati yang lain. Ini bukan soal apa yang ada padamu, tetapi apa yang kamu lakukan dengan apa yang ada padamu. Jangan merasa memiliki. Matius 10 ayat 39 Sadari bahwa segala yang ada pada kita bukanlah milik kita. Tuhan tidak pernah merancang kita untuk memiliki segala sesuatu, tapi pengelola atas segala sesuatu. Dan itu adalah sebuah kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menjadi orang yang dapat dipercayai. Ketika kita punya mental memiliki, kita akan sulit untuk memberi. Berani memberi. Lukas 6 ayat 38 dan Markus 14 ayat 7 Memberkati artinya berani memberi dan Tuhan menyediakan sarana kepada kita untuk memberi, bukan hanya di gereja saja, tetapi di sekitar kita. Baca Markus 14 ayat 7 Tuhan Yesus berkata, orang miskin selalu ada padamu, itu adalah salah satu sarananya. Kalau kita memberi, biarlah itu timbul dari kasih kita kepada Tuhan, bukan karena motif yang lain. Karena orang bisa memberi tanpa mengasihi Tuhan, tapi kalau orang mengasihi Tuhan, pasti dia akan memberi. Dan orang-orang yang perlu kita pedulikan adalah orang miskin yang ada di sekitar kita, Matius 25 ayat 35 sampai 41. Kesimpulan, memberkati adalah suatu hal yang mulia. Memberkati memang hal yang sulit bagi orang yang selalu mengandalkan perhitungan, tetapi merupakan hal yang mudah bagi kita yang mengasihi Allah. Diberkati artinya, kita bisa menikmati berkat itu dengan berbagi dengan orang lain. Itulah memberkati seperti yang Yesus lakukan. Terima kasih telah menonton!